Intro Selamat datang kembali di channel Chris Sangarasi Kali sini akan saya menjelaskan terkait dengan sistem Piscosven yang ada pada unit Volvo maupun pada unit Scania kita lihat di sini ya komponen-komponen dari van di sini terdiri dari beberapa bagian yang pertama di sini adalah housing cover kemudian di sini ada dry flat kemudian ada clad body solenoid kemudian flying sub nah jadi cara kerja komponen ini di sini untuk dry flat dengan clad body di sini akan slip bisa terlihat pada animasi yang ada pada video nah seperti ini jadi putaran dari engine itu langsung memutar pada bagian dry flat dan tidak terhubung secara langsung dengan clad body seperti yang terlihat pada animasi berikut kemudian kita lihat pada sisi bagian dalam dari van nah di sini ada valve lever yang mengatur aliran oli yang ada pada van kita lihat bagian dalam di sini ada reservoir chamber tempat oli silikonnya kemudian di sini ada working chamber kemudian ada return board tempat oli kembali kemudian di sini ada supply board kemudian ini valve lever yang berfungsi nanti untuk buka tutup olinya kemudian selenoid kemudian di sini ada speed sensor atau hole sensor yang berfungsi untuk mengukur kecepatan van kemudian di sini adalah magnetic ya circuit jadi ketika ini diaktifkan maka valve levernya akan tertutup ketika tidak aktif maka valve lever akan terbuka kita lihat cara kerjanya nah ketika valve lever terbuka maka oli akan mengisi bagian dari working chamber dan dry flat sehingga posisi akan edit ya untuk vannya nah namun di sini untuk cara kerja valve lever itu akan diatur oleh EECU ya akan memberikan signal secara PWM sehingga untuk kecepatannya kipas itu akan diatur sesuai dengan kebutuhan ya dari EECU nah dari EECU sendiri itu akan mendapatkan signal dari beberapa sensor ya seperti yang terlihat di sini ketika valve lever terbuka maka posisi van akan full enjit ya namun ketika valve lever ini tertutup nah maka van dengan dry flat dan valve body dan body itu akan disenjit ya seperti terlihat yang ada pada animasi di samping ya ketika posisi tertutup maka putaran van akan menurun ya atau akan berkurang ketika valve lever terbuka kembali maka van akan posisinya enjit nah ada beberapa yang mempengaruhi dari putaran kipas yaitu dari AC air kompresor kemudian air charge temperatur temperatur EECU coolant temperatur dan retarder apabila yang mempunyai retarder ya jadi seperti inilah cara kerja viscose van yang ada pada unit Volvo maupun unit Scania ya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih